Prinsipnya adalah semua pihak yang terlibat dalam kasus ini, baik secara langsung maupun sudah langsung, akan kami minta keterangan. Kuasa hukum keluarga Brigadir J. resmi melaporkan dugaan pembunuhan berencana ke Bares Krimpolri. Pihak kuasa hukum mengatakan bahwa laporan mereka telah diterima oleh pihak kepolisian. Pengacara keluarga Brigadir J. Johnson Panjaitan mengatakan, polisi tidak menerima laporan atas dugaan pencurian dan peretasan. Salah satu pengacara keluarga Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak mengklaim membawa sejumlah bukti untuk melaporkan kasus ini. Kamarudin juga menyebut pihaknya akan melaporkan dugaan peretasan dan atau melakukan penyadapan, yaitu tindak pidana telekomunikasi. Menangkapi hal ini, Komisioner Komnas HAM BKU Lung Habsara menyebut pihaknya menghormati pihak keluarga yang melaporkan kasus ini kerana hukum. Pihak Komnas HAM juga akan memanggil dari pihak Kadif Propam Irjen Verdi Sambo dan istrinya. Ya, itu kan ranah lain lah ya, ranah lain dalam kasus ini. Tapi Komnas HAM tentu saja menghormati pihak keluarga yang kemudian juga melaporkan kasus ini ke ranah hukum gitu. Sehingga paling tidak bagi keluarga korban mungkin bisa menjadi dukungan terhadap atau kemudian alternatif penyelesaian proses dalam kasus ini. Prinsipnya adalah semua pihak yang terlibat dalam kasus ini, itu baik secara langsung maupun tidak langsung, akan kami minta keterangan. Termasuk juga Irjen Verdi Sambo dan istrinya, itu kami ke sana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!